Assalamualaikum sahabat youtube baiklah di hari terakhir kita puasa bagi saudaraku yang muslim saya akan mereview inilah nila saya yang sudah 20 hari awal tebarnya sekitar 4-5 cm ini dia kemarin banyak yang mati karena ada kesalahan sedikit atau kealfaan saya inilah dia nilainya gesit-gesit dan ini kita naik ke atas sahabat youtube ini ada sekitar 700an kelihatannya sedikit tapi sebenarnya lumayan ini dia umurnya juga sekitar 20 hari dari ukuran 2 cm kebetulan campur antara hitam dan kuning karena ini induknya saya silangkan tapi gak tahu seperti apa jadi inilah hasil akhirnya ya sahabat youtube ini dia lampa saya ya umur juga sudah 20 harian inilah dia kebetulan karena tempatnya masih saya sterilkan makanya masih di atas ini banyak sekali perkiraan saya mungkin ada sekitar seribuan ya inilah dia kolam indukan saya yang cukup kecil 6 14 betina 6 jantan alhamdulillah awalnya sebulan sekali mengeluarkan larfa turun ke 3 minggu turun ke 2 minggu sekarang seminggu sekali memang tak banyak sekitar 300 sampai 500 tapi ya patut disyukuri sebagai pertanak rumah inilah dia sahabat youtube juga larfa saya kebetulan ini saya campur antara seminggu yang baru 0 hari kayaknya aman karena tempatnya belum tersiapkan ini dia persiapan kolamnya masih sedang dalam keadaan di apa namanya menurut senior-senior kita di treatment bahasa gaulnya ya inilah dia juga sahabat youtube sebagai hiburan saya pagi hari sebelum memberikan makan ikan saya pernah bercita-cita bahwa saya suatu saat akan memiliki hiburan lain selain ikan walau sedikit yang penting ada dan akan saya perlihatkan satu persatu inilah sahabat youtube ayam ketawa alhamdulillah sudah berkokok cuman mungkin karena udah habis suaranya maka berhenti dia berkokok ya beralih kita ini ayam kampung khusus ditelurkan dan ini dia ayam gampang kok kebetulan jantannya kena corona mati ini dia ayam kapas juga sudah mulai berkokok umur 7 bulanan dan inilah dia seekor ayam pelung ini dia ayam filipin ayam kate dan peranakan ayam hutan dan yang seru inilah dia suka ngekor ngekor suka matuk matuk ya ini sekedar hiburan untuk melanjutkan ke video berikutnya inilah dia sahabat youtube kolam jam saya yang saya isi 1500 ekor 13 x 1,25 tinggi 1 meter lebih namun airnya saya cukup isi 1 meter inilah dia ikannya gesit kesit kebetulan air aratornya saya pasang lumayan banyak supaya oksigen terlarut melimpah itu dia jam 5 sampai jam 8 airnya ngisi terus dan sebaliknya jam 4 sampai jam 7 malam airnya mengisi lagi sehingga airnya tersuskulasi dengan baik inilah dia sahabat youtube ya saya lanjutkan lagi sahabat youtube pagi hari ini kebetulan mendung cuacanya alhamdulillah sangat menyegarkan sekali besok hari raya idul fitri inilah dia kesempatan saya hari ini untuk membersihkan chamber-chamber saringan karena kolam saya rata-rata semiras karena saya belum bisa untuk membuat yang ras-ras betulan inilah dia ya cukup lah untuk menyaring-nyaring selama seminggu inilah dia sahabat youtube saya juga pernah bercerita bahwa suatu saat saya akan ingin belajar budidaya papaya untuk membantu saling makanan ikan ikan dan inilah dia kebetulan inilah dia air ikan saya limpahkan ke tanaman-tanaman sehingga semua bahan-bahan yang tersisa bermanfaat untuk alam tidak ada terbuang ini dia daun serai dan lain-lain inilah dia perangkap-perangkap untuk maling ini dia ada daun bidara dan daun berduri-duri lainnya jadi kalau mau lewat ke tempat tambak saya ini harus extra hati-hati ya inilah sahabat youtube penampakan dari depan inilah kolam yang saya sorot dari belakang tadi ini dia ini air yang dari langsung dari sumur dan inilah penampakan kulkas saya nanti jika sudah panen maka ikannya akan saya bersihkan baru saya susun dalam freezer ini sehingga saya bisa menjual secara online dan inilah sahabat youtube airator saya AC003 khusus untuk kolam ini 3 kolam ini dan tidak apa-apa ini kebetulan saya juga menggunakan ultra violet UV sedikit untuk mengurangi lumut dan inilah sahabat youtube cara saya untuk mengukur berapa konsumsi listrik saya yang saya gunakan rata-rata sehingga saya mudah untuk menghitung berapa penggunaan listrik untuk ikan ini ya inilah airator saya sahabat youtube mereknya resen lumayan saya sangat merekomendasikan sekali bagi kawan-kawan pemula yang belum mempunyai airator yang ingin ada LP100-100 nya kalau memilih resen insyaallah tidak kecewa cuma disini harus diantisipasi karena ini karena tekanannya kuat maka akan bisa pecah punya saya sudah pecah saya ikat tadi dan saya len sehingga bisa teratasi inilah dia sahabat youtube sumur bor saya yang saya bilang kedalaman 200 meter ini bukan kuat baik tulang memang daerah saya daerah gambut sehingga untuk mencari air jenis harus di kedalaman kurang lebih 200 meter dan inilah tempat yang juga akan saya jadikan sebagai kolam kedepannya ini ada saringan awalnya saya kira bisa rupanya bikin capek karena sebentar aja harus di di backwash penampakan kolam yang saya tutup dengan jaring dan yang terakhir sahabat youtube yang perlu sahabat youtube ketahui dan perhatikan inilah dia persiapan kita ini dia mesin diesel cukup irit dan cukup tahan lama insyaallah tidak mengecewakan kalau hanya sekitar 1500 watt masih mengangkat ini sangat perlu sekali sahabat youtube karena karena ketika lampu mati maka kita ada cadangan terlebih rekan sahabat youtube yang menebal secara padat ya mungkin mungkin dalam kesempatan kali ini pagi hari ini saja yang bisa saya review sahabat youtube mohon maaf jika terdapat kekurangan kekurangan atau ketidak proseduran saya dalam mengambil video ataupun cara menjelaskan cara budidaya nila saya mohon maaf dan tidak ada sedikit pun untuk pamer pamer tapi hanya berbagi ilmu bagaimana cara kita berterna ala rumahan mohon maaf ini hanya untuk ala rumahan bukan untuk kade kolam jaring apung ataupun kolam air deras ataupun biovlog ataupun ini hanya sebatas ya ala rumahan yang ya kapasitas kapasitas 5 ribuan maksimal 5 ribuan mungkin hanya ini wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahirkan batin bagi saudaraku yang muslim kebetulan saya beragama islam insyaallah besok saya lebaran mari kita perhatikan kondisi kesehatan kita di musim corona ini salam satu air